selamat datang di Vendomedia sekarang kita akan membuat surat undangan rapat surat undangan ini nanti akan kita buat banyak menggunakan surat masal atau mailing disini ada fasilitas mailing atau sering disebut mail match disini kita ada menu mailing kemudian ada start mail match disini start mail match bisa dibaca untuk keterangannya kita pilih untuk format surat disini banyak pilihannya ada unblock dan lain-lain kita pilih yang surat nah sudah kita pilih kita pilih yang tipe new list kita klik nah kemudian disini kita bisa mengatur apa yang mau kita masukkan nah misalnya surat undangan ini saudara kemudian namanya kan banyak dan beda-beda bisa langsung kita tuliskan bisa langsung kita tuliskan kemudian di bagian apa jurusannya apa nah disini kita sesuaikan sebelumnya kita hapus aja ini kita bikin baru jadi kita bisa customise nah disini banyak sekali kita hapus aja kita hapus satu persatu nanti akan kita bikin nama dari yang kita undang kemudian subbagiannya kemudian ada bagian atau jurusan ya ini kita hapus dulu nah untuk standarnya memang seperti ini nah ini kita ada tiga ya kita hapus aja kita bikin baru disini sudah kosong kemudian kita add nah disini namanya nah disini ada kepada yang terhormat namanya subbagian kemudian kita tambahkan satu ada jurusan nah disini kita punya tiga untuk alamat list ya atau customise address list kita oke nah disini akan kelihatan nah misalkan kita punya surat kita mau mengundang nama orang jadi disini banyak sekali kita bisa masukkan nah contohnya disini nama orang karena ini akan ada surat undangan untuk bakti sosial jadi untuk nama orang orangnya misalkan UKM study ini ada UKM basket disini ada ketua jurusannya misalkan manajemen manajemen UKM lagi UKM peta undangan nah kemudian kita save dia tersimpan secara otomatis pada dokumen ya biasanya di drive C itu ada dokumen tersimpannya disana kita save nah ini suratnya jadi kita punya tadi nama saudara atau apa kemudian disini kita bisa insert nah disini ada nama orang yang kita bikin tadi kemudian ada sub bagiannya kita insert sub bagian kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati